Hai Mavindoers, nah Mavindo kembali lagi dengan konten 3 peringkat teratas periksa fakta Mavindo hoax Pilkada 2020, periode 14-20 November 2020. Yuk kita simak peringkat teratas periksa fakta Mavindo terkait Pilkada 2020. Di peringkat 3, muncul lagi nih Mavindoers, kabar mengenai permohonan dana pengamanan Pilkada 2020. Kali ini disebutkan permohonan dana itu diminta oleh Gubernur Kalimantan Barat. Hmm, kok muncul lagi ya isu seperti ini? Faktanya, surat permohonan tersebut adalah palsu dan tidak pernah dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji. Ia menegaskan bahwa surat tersebut memakai alamat email yang tidak dimiliki Pemprov Kalbar. Di peringkat 2, terdapat postingan mengenai foto desain dan konsep penataan kawasan Laworo City yang telah dibangun dan digagas oleh Rajiun Tumada, calon Bupati Munan nomor urut 2. Faktanya, setelah ditelusuri, diketahui bahwa foto yang digunakan adalah foto landasan Bandara Ngurah Rai Bali dan apartemen Ananda Maya Residen yang berada di Jakarta Selatan dan tentunya tidak memiliki hubungan dengan Rajiun Tumada. Dan di peringkat 1, beredar postingan foto Wali Kota Depok, Mohd Idris, dan Rizik Shihab sedang duduk berdampingan dan bergandengan tangan dengan tangan satunya angka 1. Faktanya, foto tersebut adalah acara kunjungan Idris ke rumah Rizik pada Kamis 12 November 2020. Idris mengatakan kunjungannya ke rumah HRS adalah kunjungan persahabatan. Pada kunjungan tersebut, Rizik juga tidak memberikan statement tentang dukungannya kepada paslo nomor 1 Pradi Aviva. Melainkan, Rizik mengklarifikasi kepada Idris tentang keadaannya saat di Mekah serta mendoakan Idris agar berkah. Nah, itu dia Mavindoers penjelasannya. Kamu harus selalu berhati-hati dalam menerima informasi apapun, terutama terkait dengan isu Pilkade Serentak 2020 ya. Tetap kritis dan jangan lupa jaga kesehatan. Bye Mavindoers! Terima kasih telah menonton!